Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi hari ini kebetulan saya lagi sedang dekat dengan lokasi sirkuit Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya di bagian selatan yang lompok dan ini sudah di sekitar jam 11 ya kita coba masuk aja walaupun panas-panas masuk di sirkuitnya teman-teman ya nih masih pengerjaan di bagian timur jadi sisi timur sirkuitnya ini kita akan masuk lewat sini kebetulan ada tempatnya dibuka disini kita akan coba masuk lewat pakar yang masih terbuka ini tuh jadi ini kita sudah di dalam teman-teman ini dia sirkuitnya ya jadi asfal pun ini kalau yang ini jalur evakuasi ya kemudian kalau yang di sana di depan itu baru jalur sirkuitnya yang di depan ini yang agak-agak putih ini ini adalah kerikil kerikil kecilnya itu saya kurang tahu namanya ya itu tempatnya jatuh para pembalap jadi nanti kalau misalnya mereka terjatuh mereka langsung akan diarahkan ke kerikil-kerikil ini ya nah jadi itu dia teman-teman kerikil-kerikil ini dia ada di seluruh lintasan nah jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau tahu kondisi terkini di dalam sirkuitnya ya jadi ini dia masih betul-betul dipercepat pengerjaannya jadi kita bisa ngelewatin jalan evakuasinya kebetulan ya tuh masih banyak yang belum jadi di dalam ya tapi insyaallah mungkin untuk bulan November akan selesai semua akan rambung semua nanti jadi depan itu teman-teman adalah bukit tempat penonton nanti disitu akan disediakan tempat penonton ya yang konon ceritanya bisa bongkar pasang jadi bisa bongkar pasang nanti tempat duduknya mungkin nanti disana kemudian atap-atapnya nanti bisa bongkar pasang nanti disana teman-teman ini di sisi selatan di sisi bagian selatan persis di pinggir pantai kalau di wilayah yang ini 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 di dekat pantai dia pantai seger namanya ya kalau mati seger ini kalau di bulan eh bau nyali itu rame sekali nah yang di depan bangunan warna putih itu dekat tanah tadi tuh dekat bukit tadi itu mungkin teman-teman eh untuk podium ya bisa jadi untuk podium karena ini lokasinya agak ramai di tempat ini ya bukan rame ya Sorry nah itu pantai dengan temannya itu pantai tuh pantai kemudian langsung ada bukitnya disitu untuk bukit seger ya tempat orang bau nyali disana itu nah ini hutan bako nya disebelah sini hutan bako jadi kalau misalnya air lagi naik langsung ke situ nah itu dia bangunan yang agak putih di bukit itu mungkin nanti akan menjadi tempat podiumnya buat teman-teman yang misalnya nonton ikut sini kemudian mau ngeliat eh siapa yang di podium ya di pada 123 nanti bisa lihat di sini itu kalau menurut saya sekurang tahu sih tapi kalau dilihat dari bangunannya seperti itu nah itu tuh bukit-bukit ini semua untuk tempat penonton ya jadi ada berapa bukit di sini yang disitu nanti akan ditanami pohon yang eh punya bunga warna wani ya itu dia konon ini menurut berita-berita itu di luar ya di luar jadi kita hari ini ngelewatin sedang ngelewatin eh jalur evakuasi di bagi sebelah kiri ya sebelah kiri nanti kita coba yang agak yang di sebelah kanannya ya yang lebih agak dalam lagi tapi kita coba melintas di sini dulu ya seperti apa dia memang kelihatannya masih apa banyak yang belum jadi ya tuh tribut tributnya masih belum ini ya dan masih banyak lagi tempatnya lagi finishingnya kayak di depan ini lagi finishing juga kemudian lagi ngaspal ada beberapa tempat disitu dan asfalnya berbeda banget mas bro ya asfalnya mede beda banget ya enggak kayak asfal tempat kita jalan ini jadi untuk untuk menuju ini dia beda banget rapi kemudian jenis asfalnya tuh telur beda ya ya udah udah halah nanti teman-teman bisa nonton ya bisa sampai disini juga dan ini konsepnya katanya street circuit jadi circuit yang bisa dipakai menjadi jalan raya itu dia katanya dipas misalnya tidak ada perhelatan tidak ada balapan nanti teman-teman bisa ngelewatin sirkuitnya itu katanya ya mudah-mudahan konsepnya benar ya biar orang-orang juga bisa lewat sini tuh ini masih rumput-rumputnya masih belum hidup teman-temannya karena baru kemarin di tanam sehingga masih belum hidup semuanya rumput-rumputnya kalau kerikir-kerikirnya sudah ada semua yang ini masih belum dirapikan karena masih kelihatan apa namanya masih kelihatan karpetnya terpalnya disini masih belum yang mudah-mudahan nanti di event pertama itu ada di tanggal 12 sampai 14 November itu ada event asian asian talent cup ya jadi ada pembalap-pembalap junior itu nanti akan ngetes di sini ya di tanggal 12 sampai 14 November ya kemudian selanjutnya di bulan November tanggal eh udah salah tanggal 19 atau 19 sampai 21 sampai pokoknya nah dari tanggal 19 November itu sudah akan ada perhelatan internasional lagi yaitu word superbaik maka nanti ini juga akan dipakai disitu ya yang superbaik superbaik bulan itu akan diadakan di sirkuit MotoGP jadi itu dia teman-teman semuanya dan kelebihan sirkuit ini teman-teman sirkuit ini berada di dekat kawasan wisata jadi eh dia betul-betul berada di di tengah-tengah kawasan wisata yang lagi booming yaitu kawasan ekonomi khusus Manalika kawasan wisata Manalika jadi mereka yang datang menonton pembalapnya juga nanti tidak tidak mau ketinggalan untuk menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh tulur lombok dan sehingga nanti mungkin teman-teman semua eh mereka akan lebih lama di sini ya itu dia mudah-mudahan ya Nah teman-teman ini bagian depannya ini sirkuit Manalika sirkuit MotoGP ini ya Nah ini trenase jalur pembuangan air dari bukit-bukit yang ada di depan sirkuit nah ini dia kita coba masuk ya kau sini nah ini depan ini pedoknya langsung di sini kemudian startnya start balapan itu ada di depan sana nanti kita akan coba lihat kita masuk nanti ke dalam yang lewat rohongan nah jadi ini pokoknya bagian depan daripada sirkuit Manalika dan kemungkinan pedoknya nanti akan ada di sini ya bangunan pedoknya dia buat itu stand-stand buat para pembalap dan tim itu ya itu akan ada di sini nanti ya Nah itu bisa kita lihat teman-teman dan kita akan coba langsung masuk lewat ini ya kita ke dalam lewat terowongan bawah tanah nah ini dia terowongannya teman-teman jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam ya wilayah sirkuit di dalam kita akan langsung masuk ke sini dan di atas terowongan inilah lintasan terowongan inilah lintasan itu akan apa sirkuitnya lintasan sirkuit itu ya di atas ini ini kalau kita duduk di bawah sini pas motornya lagi lewat mungkin bising ya kita akan masuk ke sana ya dan kondisinya masih belum serapi yang dilihat dari video udara ya jadi ini dia masih masih belum dilapikan ya masih dipercepat dia proses pembangunannya disini kita akan coba lihat di pinggir-pinggir di bagian dalamnya teman-teman itu apa sudah oke apa enggak ya dan ternyata ya masih masih belum final ya tapi kalau untuk sirkuitnya untuk landasan untuk lintasan gitu kayak pesawat aja pakai landasan jadi untuk lintasannya lintasannya itu sudah oke semua ya udah 100% kalau dia aspal aspal buat balapan itu itu sudah 100% kayaknya ya tinggal di kerjakan yang penunjang-penunjangnya nah ini bagian luarnya ya jadi nanti kita bisa waduh ini saya sudah masuk ya sorry ini udah masuk di bagian dalam dalam sirkuitnya ya tadi setelah dari perowongan tadi ini kita masuk kita akan coba lihat bagian depan ini ya di tempat di lokasi start para riders nanti di sana ini bagian depan yang tadi saya tunjukkan teman-teman tuh petoknya nanti ada di bagian ini ya dekat-dekat sini ya Nah ini kita bisa lihat nanti teman-teman teman-teman di sini nah ini dia teman-teman warna putih ini ini start-nya ini start eh para pembalap nanti di sini nanti start-nya nanti sudah ready ya keren ya tapi kita nggak dikasih melintas disini teman-temannya jadi kita nggak boleh melintasi jalur apa ini balapannya jadi asfal buat balapannya ya ini ini kita nggak boleh melintasin ini jadi ada beberapa di beberapa tempat dikasih paku supaya nanti masyarakat nggak bisa ngelewati ini makanya dihadam sama kayu sama ini enggak supaya tidak dilewati oleh masyarakat ya yang masuk atau pekerja-pekerja yang masuk di sini nah kita cuma bisa ngelewati yang di pinggir-pinggir pagar ini ya tegak-tegak pagar ini di ini tuh dia ditutup di sana kita bisa melihat tadi ada tikungan-tikungannya ya nanti di sini ya ya jadi start dari situ ini ja trek lurusnya teman-teman ya dari startnya itu trek lurusnya ini ada sekitar berapa ratus meter ya itu trek lurusnya langsung ke sana tet itu bagian depannya itu bagian depan yang tadi tak tunjukkan itu sedang diperbaiki pinggir-pinggirnya nah ini ini kita bisa lihat di depan itu langsung tikungan pertama itu tikungan pertama teman-teman ya di depan itu tikungan pertama jet kita bisa lihat langsung jadi pertarungan akan langsung dimulai dihitungan tikungan pertama ini nanti suet gitu nah jadi bukit-bukit ini nanti akan difungsikan untuk tempat menonton teman-teman ya jadi dia akan difungsikan sebagai tempat menonton para pembalap nah itu dia teman-teman jadi tikungan pertama ya Coba kita lihat sekarang di tikungan kedua ya teman-teman ada lagi kayaknya tikungan kedua yang ini ya tikungan kedua yang tajam itu tadi yang pertama itu cukup tajam ya set ini tikungan kedua ini langsung ketiga ini dia seset langsung ketiga yang di depan itu agak dekat kayaknya ini jaraknya nah bukit-bukit itu juga nanti akan difungsikan untuk tempat menonton ini tikungan keempat kalau tidak salah set itu tikungan keempat lumayan lumayan agak tajam dia dekat-dekat ini jaraknya jadi para pembalap harus ekstra siap-siap di tempat di tikungan yang cukup dekat tadi itu ya jaraknya enggak begitu panjang terus ekstra siap-siap di sana nah jadi hamparan kerikil itu banyak sekali di sini ya karena memang tikungannya agak tajam sehingga harus lebih banyak nah ini rumputnya masih belum hidup ya belum tumbuh semua nah ini tikungan keberapa ini saya lupa tadi hitungnya ya hitungan kelima kalau nggak salah tikungan ya tikungan kelima langsung ke sana apalagi teman-teman kalau misalnya di sini dia musim hujan kemudian dibasahi semua begitu begitu dan warna warna hijau Oh keren sekali mungkin dia kelihatannya tapi ini teman-teman adalah video dari darat bukan video dari udara mungkin kalau dari udara asik kalian tonton tetapi realnya ini ya realnya itu ini kalau pakai drone ngambilnya mungkin dia asik sekali kelihatannya tetapi kalau yang ini ya tergantung kalian yang mau dibilang asik apa enggak ya ini dia real kondisi daripada sirkuit mandalika ya sirkuit MotoGP di mandalika jadi kita akan ngelewatin tadi di saya bilang ada podium itu nanti kita akan ngelewatin di sana lagi soalnya tadi saya melintas di bagian kiri ya di sisi kiri sirkuit sekarang di sisi kanan sirkuit saya melintasnya itu di sisi kanan sirkuit nah jadi sini juga masih banyak yang masih belum finish ya jadi betul-betul sekarang dilakukan finishing buat kesiapan di bulan November nanti di Asian Talent Cup sama watch Superbike ya racingnya jadi betul-betul lagi finishing sekarang Hai dan kemudian kalau teman-teman bingung sekali lagi yo mereka mau duduk dimana gitu jadi itu akan dipasang dan itu sistemnya bongkar pasang katanya ya sehingga sampai sekarang belum kelihatan ini kita ngelewatin lagi yang satu tadi bilang podium dan ini dikungan yang cukup tajam dan panjang jadi mereka mereka nanti akan berjuang disini bertarung di tinggungan yang itu nah ini dia teman-temannya kalian nanti bukitnya ini akan menjadi tempat tempat penonton jadi kita masuk lewat sini itu lewat perowongan yang tadi teman-teman ya jadi kita ngelewatin lewat perowongan yang tadi kalau mau menuju ke wilayah sini jadi nanti kedepan lepas ketika ada orang balapan penonton itu akan masuk ke situ kalau misalnya mau mengarah ke bagian eh tempat-tempat duduk yang disini jadi tempat-tempat duduk itu nanti akan ada viv semi viv standar dan lain sebagainya ya selalu yang jelas pasti akan ada yang seperti itu ya nah ini ini lumayan luas karena disini dikungannya agak tajam juga sehingga ditaruh tempat kerikilnya itu kerikilnya itu agak luas ya tinggungannya disini karena dan disitu pasti akan ada kecepatan tinggi sehingga takutnya kalau tidak luas seperti ini maka kalau misalnya mereka jatuh mentalnya terlalu jauh ya itu gitu ya teman-teman dan mungkin mudah-mudahan nanti perhelatan-perhelatan itu bisa dikikmati ya bisa berjalan dengan lancar disini artinya balapan-balapan itu bisa dinikmati oleh mereka disitu ini ya jadi kita teman-teman kita keluar dulu teman-teman ya ngelewatin pagar yang masih terbuka ya karena ini tujuannya dibuka ini buat untuk memudahkan para pekerja itu luar masuk ke situ nah ini dia kondisi di yang di luar sirkuitnya teman-teman masih di masih di finish dikerjakan semua ini tapi insyaallah ini akan selesai karena masih waktu sekitar satu bulan lebih ya ter satu bulan Oh ya sekitar satu bulan ya ini sudah Oktober sebentar lagi November jadi itu makanya di kebut betul ini pengerjaannya ya ini akan di asfal harus di asfal soalnya ini harus di asfal karena ini akan ditadui oleh para penonton nanti untuk menempat di tempat-tempat duduk mereka saya akan keluar teman-teman lewat perowangan yang tadi jadi kita nanti akan keluarnya lewat perowangan ini lagi ya jadi perowangan ini akan langsung menuju ke bagian depannya sirkuit mandalika jadi kita akan langsung menuju ke sirkuit mandali apa depannya sirkuit nah ini saya sudah sudah keluar sudah keluar dari terowangan ini ya jadi ini bagian depannya yang tadi itu ya sudah kita tunjukkan oke itu dia teman-teman semuanya mungkin eh vlog saya hari ini ya video saya hari ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang penasaran tentang sirkuit mandalika yang ada di Kuta Mandalika Kabupaten Lomba Tengah Kecamatan Pujut NTB Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih